Hai, selamat pagi. Di Kamis Manis kali ini, aku Debra Mulya bakal kasih kamu update informasi terkini di narasi pagi. Pertama, ada pemerintah yang ngakli udah tau siapa diorka, kisru efendi simbolon versus TNI, dan update verifikasi parpol dalam tahapan pemilu 2024. Selain itu, ada rencana penghapusan Pertale dan Pertamak, serta dari mancanegara, ada negara persemakmuran yang mendeklarasikan kesetiaan terhadap Raja Charles III. Yuk, kita cek selengkapnya. Ada update baru nih dari dugaan pembobolan data pemerintah yang dilakukan oleh biorka. Terbaru, pemerintah ngeklaim udah tau siapa biorka. Hmm, beneran udah tau nih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhuka, Mahfud MD, mengakuti gabungan badan intelijen negara bersama Polri menggunakan alat khusus untuk melacak keberadaan hacker biorka. Mahfud pun menuturkan, otoritas pemerintah udah tau siapa sosok hacker yang belakangan curi perhatian publik ini. Ini ia sampaikan usai rapat bersama Kepala Bin Budi Gunawan, Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Minfo Joni G. Plate, di kantor Kemenko Polhuka pada Rabu 14 September 2022. Kemudian, kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh Ben Budi Gunawan ini, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan gimana itu, kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung perihal tingkat kemampuan biorka yang dianggap belum mempunyai keahlian khusus. Namun, Mahfud menambahkan apa yang dilakukan biorka ini jadi pengingat agar pemerintah lebih berhati-hati. Sehingga dalam waktu sebulan ke depan, pemerintah akan mengebut penggodokan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena sebenarnya sampai detik ini, itu belum ada rahasia negara yang bocor. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut biorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang suku-suku. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan, kira-kira itu akan ada pengundangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pengundang PBB yang sudah disesatkan di DPR di tingkat 1. Berarti tinggal di DPR itu pengesahan di DPR tidak akan ada pembaksaan substansi. Pemerintah pun akhirnya membentuk Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Data untuk mengantisipasi terjadinya perlepasan semacam ini terulang. Satgas ini terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Pembentukan Satgas ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo sebelumnya, di mana ia meminta agar dibentuk tim khusus untuk memastikan sistem elektronik di masing-masing kementerian dan lembaga negara berjalan dengan baik. Ini lantaran hacker Biyorka makin intens melakukan perlepasan data khususnya di kalangan pemerintahan. Merespon situasi ini, Sepiaji Ekonugroho selaku Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mavindo bilang, pemerintah seharusnya gak cuma fokus sama sosok personal Biyorka. Namun bisa melihatnya dari kacamata keamanan cyber Indonesia. Soalnya praktik jahat mengambil data ilegal ini gak cuma dilakukan oleh Biyorka aja. Tapi dari rilis platform Dark Tracer, setidaknya ada lebih dari 100 aktor jahat yang melakukan hal sama, di mana mereka kemudian memperjual belikan atau membagikan gratis data-data tersebut melalui internet. Bahwa dugaan kebocoran data dari domain Indonesia itu tidak hanya dilakukan Biyorka. Jadi catatan dari platform Dark Tracer itu menyebutkan ada lebih dari 100 aktor jahat yang mengambil data secara ilegal dari Indonesia, kemudian memperjual belikan atau membagikan gratis melalui internet. Nah dalam kasus dugaan kebocoran data yang berasal dari beberapa lembaga pengelola data, swasta maupun pemerintah, kebanyakan publik masih belum mendapatkan kabar apakah verifikasi sudah selesai dilakukan. Nah dalam hal ini, informasi tersebut tidak bisa disebut fakta ataupun hoax. Yang lebih tepat misalnya menyebut sebagai informasi yang belum terbukti. Sepia J. Eko pun menambahkan agar masyarakat terus bersuara dalam kasus ini, guna mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat termasuk soal pembuatan regulasi yang bisa melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat harus terus bersuara supaya pemerintah fokus pada isu kameran siber, bukan pada personal seperti Piorga, karena masalahnya bukan hanya Piorga, tetapi ini problem sistemik. Jadi doangnya dari masyarakat sangat-sangat krusial, sangat penting supaya pemerintah terus berusaha memperbaiki ekosistem sisi informasi pemerintahan. Bagi lembaga swasta juga mereka harus lebih hati-hati dalam mengelola data masyarakat. Adanya banyak sisi informasi yang dibangun di negeri ini tanpa memperhatikan interoperabilitas dan integrasi, apalagi soal keamanan. Jadi kita juga sangat menunggu ya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, karena ia sangat penting untuk memastikan tata kelola pengamanan data pribadi supaya lebih baik. Sehingga lembaga, mahluk swasta, ataupun pemerintah harus investasi dari sisi keamanan digital, tidak hanya perangkat, tetapi juga di tata kelola dan juga sumber daya manusia. Kalau sosok Biorganya sudah diketahui, terus next-nya apalagi? Ingat, ada banyak biorka di dunia ini, jadi emang kudus sistem keamanannya yang mesti ditingkatkan dan diperbaiki lagi. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon dalam rapat yang menyebut prajurit TNI seperti gerombolan berujung protes dari anggota TNI ini. Beredar video kecaman dari berbagai daerah. Pernyataan anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon yang memicu kontroversi itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Panglima TNI Jenderal Landika Perkasa pada 5 September 2022. Dalam rapat itu, Effendi menyinggung absensi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung. Politikus PDIP itu pun menyeroti adanya ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Landika Perkasa dan KAS AD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurutnya, disharmoni itu merisaukan dan sudah lama terjadi. Ia pun ingin dapat penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi di tubuh TNI. Effendi kemudian menyebut tindakan para anggota TNI yang gak harmonis ini dengan istilah gerombolan, seperti Ormas katanya. Ini banyak sekali temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Dudung sih mengklaim hubungannya dengan Panglima TNI baik-baik aja. Dan dirinya gak hadir dalam rapat di DPR itu karena sedang melakukan kunjungan ke sejumlah satuan di Lampung, termasuk ke Markas Korem 043 Garuda Hitam. Pernyataan Effendi simbolon itu akhirnya memicu gelombang protes dari prajurit TNI. Di Medsos, beredar video prajurit TNI yang mengecam Effendi. Para prajurit itu menyatakan TNI tetap solid, dan mendesak Effendi untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Hai Effendi simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari Ormas, kami tidak terima. Jangan ada nomor TNI, TNI tetap solid. Kami sungguh para pribaskan anda, beranggol TNI. Effendi simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR ini, saya, Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta, kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Gak cuma prajurit berpangkat kopral, turut angkat bicara Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Letnan Kolonel Infantri Honi Havana, yang menyebut Effendi sebagai politikus yang mengganggu soliditas TNI. Sementara, Pangdam 17 Cenderawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa, bilang gak ada satupun negara di dunia, yang militernya bersifat gerombolan, termasuk TNI. Merespon serangkaian kecaman dari prajurit TNI, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kolonel ARH Hamim Tohari, bilang gak ada instruksi dari pimpinan TNI AD untuk melakukan itu. Hamim menduga, aksi itu merupakan reaksi spontan dari para prajurit, karena ada pernyataan di ruang publik yang dianggap memicu kegaduhan. Namun, belakangan beredar video, Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan anak buahnya untuk gak tinggal diam. Terlebih, bila ada orang yang telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI AD. Ia juga menyebut jangan salahkan kalau prajuritnya ngamuk. Silahkan kalian kerja berbelayakan untuk anggap BPI dan segala macam. Tidak menerima penyakit yang masih dikepuluh. Masih lakukan, gak usah ada yang takut. Ya, takutnya yang dicopok dan segala orang, saya akan membiak. Lebih lanjut, atas pernyataannya itu, Komisi 1 DPR FND Simbola dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada selas-selas 13 September 2022. Ia dilaporkan oleh Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan, Bernard D. Namang. FND dilaporkan karena pernyataan dirinya dinilai gaketis dan menyakiti berbagai lapisan TNI, termasuk yang berjuang di perbatasan. Usai mendapat sejumlah kecaman itu, FND pun menyampaikan permintaan maaf. Ia menyebut pernyataannya itu gak bermaksud untuk mendiskreditkan peran TNI. FND pun mengaku ingin meminta maaf secara langsung kepada kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Duduk. FND juga menyebut kalau permintaan maafnya ke panglima TNI Jenderal Andika sudah dimaafkan dan menyatakan sudah gak ada lagi masalah. Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menimbung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Meski begitu, merespons permintaan maaf itu, kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Duduk bilang, bagaimanapun juga TNI punya harga diri yang harus dipertahankan. Kehormatan dan harga diri TNI itulah yang gak boleh diganggu siapapun. Menanggapi kecaman dari anggota TNI, institusi parlamen pun angkat bicara. Wakil Ketua Makam Kehormatan Dewan DPR, Habibur Rahman menyebut, sejumlah anggota Dewan gak terima, dengan video viral sejumlah anggota TNI AD yang mengancam dan mengintimidasi anggota Komisi 1 DPR RI itu. Politisi Gerindra ini pun menilai respons TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sangat berlebihan. Habibur Rahman mengusulkan NKD untuk melayangkan surat panggilan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Hmm, malah jadi keributan antar lembaga ya, semoga gak jadi politis deh ya, isunya harus bisa diselesaikan dengan profesional. Tahapan pemilu 2024 masih terus bergulir. KPU bilang update verifikasi administrasi akan diumumkan di sipol masing-masing parpol. Proses menuju pemilu 2024 terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Setelah membuka pendaftaran parpol pada Agustus 2022 lalu, KPU mengumumkan para parpol yang lolos berkas pendaftaran. Anggota KPU RI Idam Holik minta 24 parpol yang sebelumnya lolos berkas untuk memeriksa akun sipol mereka terkait hasil verifikasi administrasi. Nantinya, KPU bakal kasih kesempatan untuk parpol selama 14 hari, mulai tanggal 15 sampai 28 September buat memperbaiki dokumen yang belum memenuhi syarat dan gak memenuhi syarat nih. Idam pun menginggau untuk parpol betul-betul memanfaatkan waktu 14 hari ini sebaik-baiknya. Kalau dokumen-dokumennya udah diperbaiki, baru deh diunggah kembali ke aplikasi sipol. Bagi parpol yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan lolos parliamentary threshold, maka otomatis ditetapkan jadi peserta pemilu 2024. Tapi, buat parpol baru dan parpol yang gak memenuhi parliamentary threshold, kudut diverifikasi secara faktual dulu di lapangan, sebelum dinyatakan bisa ikut sebagai parpol peserta pemilu 2024. Berikut ini, aku tampilin daftar 24 parpol yang dinyatakan berkas lengkap dan berhak mengikuti tahapan verifikasi administrasi oleh KPU. Sejumlah partai politik lawas dinyatakan lolos tahap verifikasi KPU. Sementara, ada sembilan partai politik baru yang juga berpeluang ikut pemilu 2024. Tapi, ada tujuh parpol nih yang ditetapkan bahwa selu gak kelolos ke tahap verifikasi administrasi, yakni Partai Bineka Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Pandu Bangsa, Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Masyumi, Partai Kedaulatan, dan Partai Reformasi. Keputusan ini diambil dalam sidang administrasi Bawaslu pada selasa 13 September 2022. Sebelumnya, ketujuh parpol itu melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU, sehingga parpol tersebut gak diterima pendaftarannya. Tapi, sidang administrasi Bawaslu menyatakan KPU gak melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara pendaftaran parpol. Nah, semakin jelas nih kayaknya berapa parpol yang bakal ikut pemilu 2024. Kamu udah ada incaran mau dukung yang mana? Rencana pemerintah untuk menghapus BBM beroktan rendah terus berlanjut nih. Setelah premium, rencananya Pertalight hingga Pertamax yang bakal dihapus. Mulai 1 Januari 2023, pemerintah secara resmi akan menghentikan peredaran dan penjualan BBM beroktan rendah atau memiliki Research Optin Number alias RON di bawah 90. Ada pun jenis BBM yang punya oktan di bawah 90 ini. Adalah premium milik Pertamina dan juga bensin Revo 89 dengan RON 89 yang dijual oleh PT Vivo Energy Indonesia. Eits, tapi nih pemerintah juga berencana menambah jenis BBM yang bakal dihapus. Yakni Pertalight dengan RON 90, bahkan Pertamax dengan RON 92. Nah, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Superwoto bilang, kalau seharusnya bahan bakar yang kita gunakan memang harus ditingkatkan lagi, bahkan hingga ke Euro 4. Sugeng mengesulkan, subsidi-nya pun bisa dialihkan ke BBM beroktan tinggi, minimal Pertamax atau Pertamax Turbo. Kebijakan ini diambil pemerintah lantaran BBM beroktan rendah dinilai memiliki emisi tinggi dan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca. Sehingga sebaiknya BBM yang dijual atau beredar di Indonesia harus memiliki spesifikasi bensin dengan nilai oktan tinggi, yakni RON 95-98 atau Sutara Pertamax Turbo. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK No. 20 Tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N, dan O. Kalau kita merujuk pada aturan ini, persisnya pada pasal 3 ayat 2 memang disebutkan bahwa bensin yang beredar di masyarakat minimal harus bernilai oktan RON 91. Artinya, bensin jenis Pertalite yang memiliki nilai oktan RON 90 dan di bawahnya termasuk bensin premium ataupun bensin Revo 89 memang seharusnya gak boleh lagi dijual ke masyarakat. Rencana penghapusan Pertalite sendiri sebetulnya udah pernah disampaikan pada tahun 2021 lalu oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Surya Ningsi. Ia menyebut memang akan ada waktunya konsumen shifting dari Pertalite ke Pertamax agar lebih ramah lingkungan. Kini, sebelum betul-betul dihapus, pemerintah masih membatasi pembelian Pertalite khususnya yang disubsidi, lewat aplikasi MyPertamina. Sejak 1 Juli 2022 lalu, pemerintah memang memperketat pembelian Pertalite dan Solar Subsidi. Pembatasan pembelian dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Lewat verifikasi data di aplikasi tersebut, berdasarkan dokumen atau sejumlah data seperti KTP, STNK, dan foto kendaraan. Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jombolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun pada tahun 2022 ini. Hmm, kalau menurutmu gimana nih? Kalau subsidi BBM dialihkan aja ke BBM yang lebih ramah lingkungan. Jadi yang disubsidi kayak Pertamax aja gitu. Setuju gak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sejumlah negara persemakmuran Inggris mendeklarasikan kesetiaan terhadap Raja Charles III. Hmm, ada negara mana aja ya? Selandia Baru, Australia, dan Kanada mendeklarasikan dukungannya terhadap Raja Charles III yang baru naik tahta menggantikan Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis 8 September 2022. Itu artinya dengan pendeklarasian ini, Raja Charles III juga akan menjadi kepala negara mereka. Pendeklarasian pertama dilakukan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang menyatakan dukungan kesetiaannya kepada Raja Charles III. Kemudian, ada Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, yang juga memimpin pendeklarasian pengakuan terhadap Raja Charles III. Hari ini, kami menginginkan panggilan Raja Elizabeth II dan mengenai anaknya, Raja Charles III, sebagai penyakit kita. Raja Charles, yang panjang dan mengembangkan untuk Aotearoa New Zealand, dan telah menunjukkan penyakit terhadap rakyat kita untuk negara kita. Relasi ini sangat menerima oleh orang-orang kita. Saya tidak berharap itu akan menerima. Sementara itu, di Australia, Gubernur Jenderal David Harley, yang merupakan perwakilan kerajaan Inggris di negeri Kanguru, memproklamirkan Raja Charles sebagai kepala negara baru di gedung Parlemen Kanbera. Proklamasi itu ditandai dengan 21 kali tembakan penghormatan dari angkatan bersenjata. Sebelum pengumuman ini, PM Australia Anthony Albany sudah lebih dulu mengumumkan hari berkabung nasional hingga 22 September mendatang untuk mengenang Ratu Elizabeth. Australia juga menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional setiap tahunnya. Kanada, Australia, dan Selandia Baru memang tergabung ke dalam negara persemakmuran Inggris. Negara persemakmuran sendiri adalah asosiasi negara-negara sebagian besar bekas jajahan kerajaan Inggris di masa lalu. Rata-rata, negara ini secara sukarela memilih mempertahankan ikatan dengan kerajaan. Meski begitu, Raja atau Ratu Inggris tidak secara otomatis menjadi kepala negara di negara-negara persemakmuran. Mereka yang memilih sendiri siapa yang menjadi kepala persemakmuran mereka. Nah, walau dapat pengakuan dan dukungan dari sejumlah negara persemakmuran, ada pula negara persemakmuran yang ingin melepas diri dari Inggris. Usai Raja Charles naik tahta, mulai dari Jamaika, Antigua dan Barbuda, serta Belis. Sementara di dalam negeri Inggris Raya, aksi protes menolak Charles menjadi raja terus berdatangan. Para pemrotes beraksi di depan gedung parlemen Inggris. Mereka melakukan aksi damai dengan membawa sejumlah kertas yang berisikan penolakan mereka terhadap pengangkatan Raja Charles. Dalam aksi yang berlangsung pada beberapa hari terakhir ini, sejumlah pemrotes dilaporkan ditangkap aparat. Alhasil, penangkapan ini pun dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berbicara. Kekhawatiran soal ini salah satunya disampaikan oleh Simon Hill, seorang aktivis perdamaian yang turut ditangkap pihak kepolisian saat berdemonstrasi. Ada yang menyambut dengan antusias, ada juga yang menolak ternyata. Semoga gak sampai ricu antar negara lagi deh ya, dan aspirasi kelompok yang menolak bisa didengar. Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Like di Instagram narasinyusrum dan Matanajwa. Selamat berasibitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!